Guys, saat ini kita sudah berada di kebun merisanya Pak Masri. Ini adalah kebun merisanya yang menggunakan kupu kompos atau kupu organik yang digunakan sendiri oleh Pak Masri. Mari kita gunakan pemuli Pak Masri. Dan menggunakan kompos atau tidak. Guys, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Masri. Ini adalah yang kemarin itu yang menggunakan kupu kompos, yang ricanya. Dan saat ini kita sudah di kebunnya Pak Masri. Kita tanya-tanya langsung ke Pak Masri. Oh iya Pak Masri, ini adalah pohon ricanya yang menggunakan budidaya organik ya Pak ya? Yang dengan menggunakan kupu kompos. Nah itu perbedaannya seperti apa Pak? Yang Bapak dapatkan dari penggunaan kupu kompos ini, perbedaannya di mana? Begini Pak, dulu kan saya adalah orang yang bertani lada itu, merica itu, selalu menggunakan MPK. Setelah saya sedikit ada ilmu untuk membuat kompos, saya berlari ke kompos. Kalau kita berbicara soal perbedaan, sangat jauh sekali perbedaan. Kemarin, sebelum saya gunakan kompos itu saya pakai MPK, saya belum pernah mendapatkan, melihat buah di pohon seperti ini. Yang kedua, setelah saya pakai kompos, alhamdulillah hasil yang saya dapatkan sangat naik secara draktis. Oh dari hasilnya peningkatan? Peningkatan, kalau perbandingan Pak, MPK kemarin dengan ini. Kemudian soal merica itu... Waktu MPK, waktu menggunakan MPK, satu musim dapat berapa? Kemarin itu 2020, saya hanya naik sampai 4 ton dengan MPK. Setelah saya menggunakan di tahun 2021, saya dapat kurang lebih 8 ton. Berarti dua kali lipat ya Pak, peningkatannya. Dan insya Allah di musim ini, insya Allah dia akan naik lagi, kemungkinan 10 sampai 12 ton insya Allah. Dilihat dari kondisi buah yang saat ini seperti ini ya Pak? Perbandingan dari tahun kemarin, sekarang. Kalau Pak Masih sendiri, tanaman merica ini, dengan menggunakan budidaya kompos ini sudah berapa tahun Pak? Dari 2021, tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Berarti mau dua musim ini? Iya. Di musim pertama, menggunakan kompos itu sudah ada peningkatan dua kali lipat. Iya, iya, iya. Sekarang di sini ada nggak Pak contoh dari tanaman Pak Masih sendiri yang tidak menggunakan kompos? Ada Pak, ini yang di sebelah. Oh, yang sebelah? Oh, ini yang sebelah tidak menggunakan kompos apa? Sebelah ini kan kemarin 2021, ini sistemnya demplot. Ya. Ini yang saya gunakan kompos, sementara ini saya pakai NPK. NPK. Tapi karena saya lihat, perbandingannya coba kita bandingkan sendiri. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Sekarang saya sudah selesai, saya nekat aja. Nekat aja, langsung beralih ke kompos seperti ini sekarang yang kita... Oh, jadi kemarin itu Pak Masih ini tidak menggunakan kompos sama sekali, menggunakan NPK. Tapi dilihat perbandingan dengan yang menggunakan kompos itu sangat signifikan, sehingga Pak Masih untuk saat ini itu nekat menghilangkan itu pupuk kemia. Iya, benar. Dan akan mengkomposkan semua tanamannya. Ya, insya Allah. Saya akan hilangkan NPK dan saya akan total beralih ke kompos. Wah, luar biasa. Oke Pak Masih, kita ucapkan... Organik Joss! Terima kasih telah menonton!